Intro Fakta cacah Frederica Mualaf menjadi perhatian. Sejak kecil artis cantik yang kini jadi istri pejabat ini dibesarkan dengan dua agama berbeda. Berikut ini 5 fakta cacah Frederica Mualaf yang bisa anda simak, ditulis okzone. Kakeknya Pendeta Kakek cacah Frederica merupakan seorang pendeta. Namun keluarga sang mama merupakan pemeluk agama islam yang cukup kuat. Kebetulan keluarga aku kan dari background dua agama yang berbeda jadi kakek dari papa itu pendeta, yang dari mama itu islamnya kuat banget. Jadi aku belajar dua agama memang aku sedang pelajari, kata cacah Frederica dalam satu tayangan youtube. Penasaran dengan Tuhan, cacah bahkan ingat dirinya bingung dengan keyakinan yang dianut keluarga. Apalagi ia sampai harus hidup di ajaran dua agama berbeda. Dia juga sangat penasaran tentang Allah dan Yesus. Umur sembilan tahun aku udah punya pertanyaan Allah itu siapa Yesus itu siapa, simple. Ini jadi isu juga di keluarga aku, katanya. Rayakan Natal dan Lebaran, cacah bahkan merayakan dua hari besar agama dalam setahun, yakni Lebaran dan Natal. Aku Natalan ikut Natalan, Lebaran ikut Ketupatan, jadi aku saat itu bingung, kok aku ikut ini, tambahnya. Mengenal agama lewat banyak sumber. Ia mencari beberapa referensi tentang masing-masing agama lewat sebuah buku. Di buku The Bible, The Quran, and Science, membahas tentang Injil, Al-Quran, dan Science. Cacah juga menemukan perbedaan Islam dan agama lainnya. Mantap pindah Islam. Setelah mengenal semua agama meski sedikit saja, Cacah mantap memilih Islam, ia pun menjadi mualaf dan tampil berhijab dengan kini. Hidupnya pun bahagia, terlebih bisa menikah seiman dengan Diko Ganibutok, yang kini menjadi bupati kendala. Rumah tangganya juga semakin berwarna dengan adanya satu putri yang mengemaskan. Terima kasih telah menonton!